Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rafim teman-teman kita kedatangan motor Honda Honda Genio ini kendalanya berbed di bawah teman-teman jadi kalau kita gasnya 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 nanggung dia berbeda ya Jadi kalau mau angkatan ke tengahnya itu ngeberbet nah ini kita masih coba cari nih ini ada berbeda di bawah ini motornya Honda Genio ini sama ya dengan Honda Beat Beat Street Beat Deluxe Beat CBS SS ya kalau motor Beat yang tahun 2020 ke atas ini sama seperti ini teman-teman ini saya sering sekali menemukan kasus seperti ini yaitu berbet-berbet di awal motor nggak ada tenaga nah berbetnya jadi seperti itu teman-teman tadi berbetnya itu di awal gas kita berbet ini ada kedipan nih dari kedipan ini kita cabut sensor bawah ya sensor suhunya kita cabut tapi masih tetap berbet nah berbetnya seperti itu coba kita buka dulu ya pokor kita cek ini ini kita coba cari ini permasalahan apa karena beda motor itu beda penyakitnya teman-teman kadang si motor si A penyakitnya di sini nah motor B cuma kepala businya gitu kan kita belum tahu nanti kita cek dulu ya nah kalau kalian ketemu penyakit seperti ini nah itu kalian harus berhati-hati ya ngeceknya yang bener karena biasanya kalau kendalanya seperti ini biasanya motor ini di colok dengan DLC dia nggak keluar kode mil kerusakan terus dicolok pakai scanner juga nggak ada kode mil kerusakan nah jadi bingungnya disitu motornya gampang-gampang ini kita coba mau cek tekanan full pump ya karena tekanan tekanan full pump ini walaupun kita colok dengan DLC atau kita scanner dia nggak muncul ya kode kalau tekanan full pump ini lemah gitu ya Nah kalau injektor kotor juga injektor kotor itu juga nggak masuk ke scanner walaupun kita scanner dia nggak akan keluar kode kalau isi injektor tuh kotor Nah jadi kita coba coba kita cek pakai tekanan full pumpnya ya nih kira-kira tekanan full pumpnya bagus banget kita kontak ini sampai 40 ya sampai angka 40 40 kurang sedikit ini masih bagus sih kalau untuk full pumpnya masih bagus masih karena masih kenceng nah untuk tekanan full pumpnya tadi di angka angka 40 PSI nah kalau untuk angka 40 PSI itu udah bagus teman-teman kalau full pumpnya ini saya jamin nggak bermasalah ya kalau untuk di bagian full pump coba saya mau cek di bagian injektor ya kita cek bagian injektor kalau injektor kotor itu juga nggak masuk ke scanner soalnya tadi kita dicolok pakai DLC kita colok pakai scanner nggak ada kode mil kerusakannya jadi coba kita cek dulu di bagian injektor ya ini coba kita tes injektor teman-teman ini motor bit 2020 ke atas ini sering banget ya kalau untuk kendala yang berbet-berbet seperti ini jadi kita coba tes injektornya teman-teman ini sering banget untuk bit 2020 ke atas mulai dari bit bit Street bit banyak yang berburu puluh ke atas Honda bit seperti ini ini kendalanya seperti ini jadi kalau misalkan dia tenaganya loyo ya nggak ada tenaga ngepost terus kadang berbet berbet-berbet di awal gitu ya ini seperti inilah ini berbet-berbet di awal jadi disini sudah menemukan seperti ini kasus seperti ini sudah berapa kali aja untuk kasus Honda bit yang 2020 ke atas yang kasusnya sama seperti ini berbet-berbet tenaganya nggak ada loyo gitu nah ini kita coba kita tes soalnya penyakit motor itu beda-beda kadang kita motor C1 diganti injektor sembuh motor yang satu lagi diganti jekor nggak sembuh beda-beda penyakit karena beda motor beda penyakitnya kadang di reset aja juga sembuh ada gitu ya cuma tadi udah coba di reset cuma masih nggak nggak bisa ini injektornya udah diganti jadi injekor bawaannya ini kita copot di bit 2018 injektornya coba kita lontak kontak kontak nah ini udah nggak ada udah langsung enak coba ini kita dicoba dulu di tes masih berbet atau nggak itu mudah-mudahan sih ketemu penyakitnya injektornya ya kita coba dulu awal dudukin pulpa malah patah pula itu pulpa di tes dulu ya mudah-mudahan emang penyakitnya dari injektornya aja nah ini udah kembali nah ini udah mau teman-teman jadi nah jadi kendalanya yaitu di injektornya aja teman-teman ini injektornya kita ganti dengan copotan kita minjem di di 2018 tadi ya ini nggak ada berbet sama sekali ini enak enak bener ya jadi tarikannya langsung reponsif nah langsung mantap nah jadi misalkan kalian nemu kasus seperti ini ini cuma buat referensi kalian aja ya jadi kalau misalkan kalian udah ganti injektor nggak sembuh berarti ada penyakit lain gitu jadi jangan nyalahin saya gitu loh saya cuma kasih referensi aja karena beda motor itu beda penyakitnya ya masalahnya beda walaupun kejalannya sama berbet-berbet di awal berbet nggak ada tenaga nah walaupun kayak gitu sama cuma kadang penyakitnya itu berbeda ya teman-teman jadi jangan nyalahin saya kalau misalkan kalian nemu kasus seperti ini terus kalian ganti injektornya tetep aja masih berbet berarti kendalanya bukan di injektornya kalian bisa cek lagi di bagian lain ya atau sesuatu